Pemeriksa kericuan terjadi saat jenazah wakil Gubernur Papua, Klementinal, tiba di rumah duka. Sejumlah pelayat tiba-tiba mengamuk, merusak sejumlah fasilitas dan menyerang pejabat setempat. Wagup Klementinal meninggal saat dirawat di rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta pada Jumat Dinihari. Sulasana duka terasa saat jenazah wakil Gubernur Papua, Klementinal, tiba di rumah dinas wakil Gubernur Papua, Sabtu malam. Jenazah wakil Gubernur Papua, Klementinal, baru tiba setelah diterbangkan dari Jakarta. Suasana duka tiba-tiba berubah saat sekelompok pelayat datang dan merusak karangan bunga di halaman rumah duka. Tak hanya itu, sekelompok pelayat juga masuk ke dalam rumah duka, merusak sejumlah fasilitas dan menyerang pejabat setempat. Belum diketahui motif penyerangan. Kematian wakil Gubernur Papua membuat kondisi kota Jayapura mencekam. Berembus isu kerusuhan karena sekelompok warga tidak terima dengan kematian wakuk yang mendadak. Menghindari aksi anarkistis, aparat meminta toko-toko untuk tutup lebih awal. Wakil Gubernur Papua, Klementinal, meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta, Jumat dini hari. Jenazah disemayamkan di rumah sakit Gatot Subroto sebelum diterbangkan ke Jayapura. Jenazah Klementinal dimakamkan di Timika siang ini. Dari Jayapura, Papua, Chandri Andro Suripati, melaporkan.